Ternyata 1993, tahun 1993 itu dulu saya naik merbabu, sampai stress, trauma itu ternyata saya nyampainya di sini. Saya ingatnya itu, puncaknya itu ada batu-batu. Zaman dulu cuma ada batu ini, ini belum ada, tahun 1993. Kita naik angkot dari Salatiga turun di Kopeng, habis itu jalan kaki menuju Tekelan, dari Tekelan, kita ke sini. Makanya saya capek sekali, stress, trauma, karena dulu rutinnya jauh banget. Jadi kesimpulan pendaki dulu sama sekarang itu lebih tangguh pendaki dulu. Salam Sari. Salam Anja. Itulah gunung yang pernah membuatku trauma. Dulu untuk menoleh ke belakang saja males. Apalagi meliriknya, dan harus kembali lagi ke sana. Terus ini, tringulasi, dan tringulasi itu ada dua jalur. Yang ke kiri itu ke Swanting. Ternyata sekarang, merbabu memiliki banyak jalur. Kita ada di Lembah Manding. Ketinggian 2215 MDPL. Satu, dua. Dua dong. Oke, terima kasih. Baik. Baik, hati. Pos tiganya. Jadi atas itu. Atau bisa atas, bawah? Enggak. Itu atas itu, tujuan kita? Hingga pada akhirnya, aku dipertemukan kembali setelah berpisah sekian lama. Seperti kisah antara anak dan ayahnya. Dan ternyata, alam telah mengatur jauh-jauh hari untuk membawaku kembali, yaitu melalui Swanting. Nama yang semakin tenar, tidak membuatnya sombong. Dia masih mau menerimaku dengan baik. Bahkan memberikan sebuah keindahan. Keindahan dari Sunrise yang terkadang memaksa aku untuk terbangun. Walaupun rasanya enggan untuk melepaskan diri dari belenggu kantong tidur. Kabut, perlahan mulai berjalan. Turun menyentuh padang rumput. Banyak dari para pendaki sebelum matahari terbit telah lalu lalang mengganggu tidurku. Mereka bergegas mengejar samit. Aku cuma diam dan sedikit menggerakkan tubuh dengan posisi bergelung. Mencoba beradaptasi dengan udara dingin. Biarlah aku di sini menunggumu terbit. Terkadang awan pun juga mulai nakal menggudaku seperti layaknya model. Mereka meminta perhatian lebih supaya aksinya diabadikan. Aku mulai kewalahan. Mana yang harus didahulukan. Sabana dengan pemandangan hijau yang terbentang luas. Terkadang dihiasi kabut. Ingin rasanya aku jelajahi semua. Dari yang landai hingga menanjak. Tapi kaki ini tidak mau diajak kompromi. Dia menuntut untuk diistirahatkan. Belum lagi adanya teman yang misterius. Dari awal hingga akhir perjalanan. Tak ada bosannya aku menatap. Berharap untuk mendaki dan membuatnya marah. Hingga dia menunjukkan merahnya lava yang mengalir. Terima kasih telah menonton! Sunset Ya sunset Baru kali ini aku dibuat bingung dan menjadi panik. Aku tidak bisa fokus pada satu titik. Jika awalnya fokus ke arah barat. Menatap matahari tenggelam. Tiba-tiba puncak swanting dan gunung merapi mencolekku dan berkata. Bang sini dong tengok aku. Akhirnya konsentrasiku buyar. Dalam hitungan menit. Mata ini bergerak melihat kesana kemari. Sumpah segala penjuru itu terasa indah. Bisa dikatakan hari ini kita menang banyak. Surga kita mungkin berbeda. Karena disinilah tempat kaum Heiklander bertemu. Tempat mereka menikmati ketinggian sesaat untuk menghilangkan penat dengan rutinitas yang terkadang menjemukan. Alam itu tidak menakutkan apalagi melukai. Jangan jadikan mereka rambing hitam bila terjadi sesuatu. Dunia itu luas kawan. Tapi tidak seluas pikiran kita. Para pendaki rela menubuh medan yang terjal dan berbahaya selama berjam-jam. Tidak peduli harus merasakan lelah dan dinginnya cuaca. Mereka telah termakan oleh ramainya pemberitaan di media sosial. Banyak orang berbondong-bondong mencoba bertamu dan ingin berselfie. Bagaimana? Mantap. Apanya mantap? Tanjakannya, cuacanya. Dengkul, dengkul, dengkul. Dengkulnya makler. Makler? Getar enggak? Getar. Capek, pastilah berjalan sekian lama dengan istirahat beberapa menit dan dihajar lagi dengan jalur yang menanjak. Terkadang membuat kita berteriak, melepaskan semua kekesalan. Kenapa tanjakannya begitu kejam? Jadi, harap maklum, apabila di gunung kita sering mendengar orang berteriak tanpa alasan jelas. Di gunung pun kita sering mendapat intrik dari teman yang sengaja menjatuhkan mental kita. Semakin kelihatan loyo, semakin panas telinga kita dikata-katain. Lemah. Berhenti saja. Jangan diteruskan. Pulang saja kalau enggak mampu. Terkadang, kita sering juga dibohongi oleh sesama pendaki. Kalimat sebentar lagi sampai, atau tinggal beberapa menit lagi, sering mereka pakai untuk menyemangati kita. Padahal jaraknya masih jauh. Bila dibandingkan dengan jalur yang pernah membuatku trauma, jalur swanting memang tergolong mudah, walaupun di setiap pos tidak ada shelter. Gunung dengan medan seberat merbabu sangatlah disayangkan, bila di setiap posnya tidak ada shelter. Apalagi swanting termasuk salah satu jalur rame yang banyak penggemarnya. Selama pendakian, kami bersyukur masih diberi kemudahan, walaupun sedikit grimis dan kabut yang tipis-tipis. Mungkin karena amal ibadah kami yang tulus, hingga diberi pemandangan yang setimpal. Merbabu memang luar biasa. Terbang. Nyanyiin dong. Lagunya kangen, Beng. Terbang. Anjing, cantolin burung. Oke, oke. Bagus, bagus. Otak lo jalan. Oke. 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 Gila, si gila lagi beraksi. Aku lah seorang petualang yang mencari cinta saja. Yuhuuu. Sampai mati, aku akan tetap mencari. Aku bagai biola yang... Sedikit membahas pos tiga. Di sini ada kejadian yang menjengkelkan. Mungkin dari kalian pernah bertemu dengan seorang lelaki yang mengaku dari Surabaya, lalu bercerita sedang mencari dompetnya yang hilang. Ujung-ujungnya, dia akan meminta uang kepada pendaki. Suka tidak suka, pasti ada pendaki yang memberinya uang. Padahal, menurut info, pemalak ini adalah warga sekitar. Apapun alasannya, hal itu tidak dibenarkan. Masnya dari mana? Tidak boleh. Lewat mana jalurnya? Lewat sana, mas. Masih untung dia lari, mas. Coba kalau kemarin dia nggak lari, paling tidak saya bisa tolong lagi enak-enak bikin pasak, lagi nyisi kayu, tiba-tiba dia datang, terus minta uang, siapa yang nggak emosi. Ya, sempat saya tolong peso orangnya itu, hampir saya lukai. Tapi dia melarikan diri, sambil berteriak, salam dua jari, hiki cahiki warah sepedan. Pulang dari pendakian, sengaja aku mencarinya lagi di pos tiga, tapi tidak terlihat batang hidungnya. Mohon pada petugas suasu anting untuk mengambil tindakan tegas kepada oknum ini. Yang aku khawatirkan, bila tidak ditertibkan, akan ada konflik kedepannya antara pendaki dengan oknum pemalak ini. Bisa jadi, dia akan menjadi bulan-bulanan masa. Bukankah mencegah lebih baik daripada membiarkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? Bukankah mencegah lebih baik Pelan-pelan Mas, hati-hati Mas. Hantai. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Rami. Jangan terburu-buru. Di Rombongan mana nih? Dari Jogja. Sama Mbaknya? Solo. Gabung. Hari. seperti inilah saya bertahan hidup mengatasi udara di Sabana 1 gunung merbabu buah swanting ini innernya yang warna hitam outernya itu yang warna kuning ini saya menggunakan dua matras satu matras aluminium satunya matras biasa ini saya modalnya saya bikin rendah untuk flashitnya ini cukup nyaman karena bertahan di mana ini alang-alang mas dari mana mas hamuknya kok nyentuh dasar mas katanya gak nyentuh nyentuh hangat mas mas dari mana mas terima kasih menonton menonton